Sebuah video beredar di media sosial, saat kepolisian sektor Wates Kediri mengamankan remaja, setelah kepergok membobol sebuah toko peracangan milik Mamik Supatmi, warga desa Tawang, kecamatan Wates, kabupaten Kediri. Dari video tersebut seorang remaja tertangkap basah saat bersembunyi di atas pelafon toko. Salah satu pelaku diketahui adalah remaja asal warga kecamatan Wates Kediri. Kapolsekwates AKP Bambang Kurniawan mengatakan, para pelaku ditangkap petugas saat bersembunyi di pelafon toko milik korban. Dari keempat pelaku, tiga diantaranya masih bocah di bawah umur, keempat pelaku adalah warga kecamatan Wates Kediri. Pelaku sebanyak empat orang, tiga diantaranya masih di bawah umur, jelas Kapolsekwates AKP Bambang Kurniawan, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Aksi para pelaku diketahui oleh anak pemilik toko, melalui rekaman CCTV yang terpantau melalui handphone. Saat itu para pelaku yang membawa senjata tajam berupa sabit berupaya mencongkel toko. Mendapat laporan, petugas kepolisian Polsek bersama anggota Koramil datang ke lokasi. Saat berada di lokasi satu pelaku masih bersembunyi di atas pelafon. Dalam aksinya para pelaku merusak tiga kamera CCTV yang berada di belakang toko. Terduga pelaku satu orang yang masuk di dalam toko berhasil kita amankan. Beserta barang bukti sebila sabit, imbunya. Dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 31 bungkus rokok. Bersambungan sejumlah barang bukti, seperti 31 bungkus rokok. Berbagai merek dan uang sejumlah Rp22.000, serta celana dan jaket sebagai barang bukti lainnya. Para pelaku mengaku telah melakukan aksi pencuriannya sudah berkali-kali di tempat yang sama. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah melakukan aksi pencurian di toko tersebut sebanyak tiga kali di tempat yang sama, imbuhka Polsek. Untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya, kini keempat pelaku masih diamankan di Mapol Sekwates untuk pemeriksaan lebih lanjut.